Intro Halo teman-teman pekerja kayu di seluruh Indonesia Saya Edo Borne mau ngucapin Happy 2nd Anniversary buat LEMKRONA Salam Lengken Dan juga saya mau berterima kasih tentunya Selama 2 tahun ini LEMKRONA sudah maju dan terus berkembang bersama hobi kayu Oke itu aja pokoknya dari saya Selamat dan semoga sukses terus Jangan pernah berhenti untuk berkreasi Karena kalian tidak sendirian Jangan lupa untuk berkembang bersama hobi kayu di seluruh Indonesia Tadi gue ngechat itu adalah karena faktor gue iseng banget Asli gue iseng banget Awalnya adalah karena gue beli ini nih Alat ini Alat ini untuk ngaduk cat atau ngaduk semen Jadi gue tuh punya sisa-sisa cat tuh ada lumayan numpuk sih Ada cat tembok, ada cat kayu macem-macem deh Itu numpuk, gak kepake dan udah lama banget Kalau cat udah lama biasanya tuh dikocoknya pake mesin yang Yang wwwwwwwwwwwwwwwwuuwwwwwwwwgww Sekarang kalo cetnya udah lama, berarti dia udah ngendap, dia udah ngendap di dalam kaleng di bawahnya Dan harus diaduk pake kayu, pake besi, itu muternya lama Jadi gue beli ini Nah, karena abis dibeli, gue iseng pengen tau cara kerjanya Sebenernya gampang banget, tinggal dimasukin ke dalam bor Ini bor Masukin sini Nah, kunci Tinggal buat diputer Masukin deh ke dalam kaleng cet Set, ngaduk kayak blender Tapi, ini tidak boleh langsung di, pada putaran yang tinggi Karena kalo gak cetnya nanti berantakan gitu loh Tadi gue udah coba ngaduknya, tapi ntar gue kasih tau cara ngaduknya lagi pake gini Gampang banget sih sebenernya Nah, maksudnya gue akan visualisasikan Pertama-tama, buka dulu kaleng cetnya Biasanya, biasanya kaleng cet bekas atau cet bekas itu atasnya banyak airnya Atau tidak ada warnanya Warnanya tuh tidak kelihatan sama sekali Mau warnanya merah kayak hijau atau biru Itu biasanya warnanya hanya kayak seperti air aja gitu Ini saya menggunakan cet dengan warna yang berbeda hanya untuk contoh saja Jadi, contoh mempergunakan alat yang saya sudah beli itu Apa namanya? Blender cet Atau apalah itu namanya, saya juga tidak paham banget mengenai namanya Tinggal dimasukin ke dalam bor Lalu, bornya itu tidak boleh kencang-kencang Jadi, posisikan di satu aja Atau, kalau nggak ada yang pake Newton-Newton itu tuh Satu, dua, tiganya itu Dipencetnya sedikit-sedikit Jadi, muternya jangan langsung kenceng Karena kalau langsung, berantakan, buyar deh semuanya, buyar Itu mulai dari pelan-pelan Pelan-pelan terus Sampai ditingkatkan kecepatannya perlahan-perlahan Sampai benar-benar semuanya teraduk rata Kalau udah teraduk rata Baru deh keluar warnanya Cet itu Yang sekarang saya pake adalah abu-abu nih Cuman yang buat ngecat tembok Saya pake warna hijau Sama, awalnya air juga Kayak gitu Akhirnya jadilah seperti itu Karena sisa Jadi, cuma sebagian sini Emang gue pengennya sih bagian sini aja Karena bagian sini kan belum diapapain tuh Ya kan Nah, abis di chat gini Terus gue bingung Kok cuman begini doang ya? Kayaknya ada yang kurang gitu Nah, gue ingat Gue pernah beli Nih Pilok Ini dari Propan nih Propan punya pilok buat grafiti Nah, biasanya kan buat besi-besi gitu Buat Ini buat grafiti nih Gue pengen nyobain Kebetulan ada beberapa Nah, jadi temanya Kali ini videonya adalah Grafiti tembok workshop gue Penasaran kan kayak apa? Kita memperindah dulu Ikutin aja terus Langsung kita buka Semprot, 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 semprot Muzik 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 Ini dia hasilnya Kalo diliat ya Emang gampang banget bikinnya ya Semua orang juga bisa Iya, betul banget Semua orang juga bisa Cuman Semua yang gue bikin disini Punya makna Borneo ya Itu nama gue sendiri Terus ada Kayak huruf S Tapi terbalik Itu sebenernya PASA Jadi bisa bornes Atau PASA PASA itu Kelistrikan Karena disini gue ngerjainnya Berhubungan dengan listrik Terus ada resistor sebelahnya Lalu ada king I'm the king In this workshop aja sih Iya, bener Gue rajanya ya Punya-punya gue ya kan Terus ada hashtag Setiap posting pasti ada Hashtag Hashtag Terus ada Lollipop Lollipop Atau Apa namanya Anak-anak Atau suka bermain ya Gue memang suka bermain disini Terus ada alpha Jangan lupa setiap Bekerja Harus ada hitungannya Itu yang selalu ngingetin gue Nantinya pasti Terus Smile Bekerja Bekerjalah dengan senyuman Wah Karena kalo udah senyum Pasti enak banget kerjanya Terus ada Enter Atau Jangan lupa selalu melihat kebawah Atau Jangan lupa untuk turun kebawah Karena kalo udah keseringan main disini Suka lupa turun kebawah Nggak enter itu oke Jadi Semuanya hasilnya harus oke Yah Memang gak seberapa kalo diliat Tapi Gue seneng banget Dengan hasil Karya gue sendiri Dulu Di workshop yang lama Gue cukup juga punya gambar di workshop gue Cuman Digambarin sama Temen gue Namanya Billboy Dia emang suka Mural-mural gitu ya Yang Gambar-gambar di tembok Nah Sekarang gue mencoba untuk bikin sendiri Hasilnya Ini dia Gue puas Gue seneng Gue suka Gue suka banget Bagaimana dengan anda? Hahaha Kalo gitu sekian dulu video dari gue Jangan pernah berhenti untuk berkreasi Karena kalian tidak sendirian Ditunggu video-video kalian juga Ciao